hai oke langsung ke tutorialnya yang pertama kita sediakan kertas minyak Hai kalian boleh dapat dimana saja kertas minyaknya ada di toko-toko atau ada di rumah kalian sendiri cari di dapur ya yang pertama lipat seperti ini selanjutnya kita potong menjadi dua bagian seperti ini kalau sudah kita lipat bagian ini menjadi seperti ini lipatannya seperti di video ya kalau sudah selanjutnya kita lipat seperti ini dan kita buang nanti untuk di bagian yang tidak dibutuhkan ya ya di bagian ini kita potong dan kita buang yang potongannya kemudian kita lanjut di bagian ini ya kira-kira seperti ini setelah saya lipat-lipat oke lanjut kita lipat seperti ini dari potongan yang tadi kemudian kita buka kembali dan kita jadikan lipatan jadi satu ke tengah seperti ini ya dari dua sisi kemudian kita lipat seperti ini kalau sudah kemudian lipat lagi seperti ini jadi dua seperti ini ya jadi dua bagian kalau sudah tinggal bagian yang satunya kita lipat sama seperti sebelumnya ya sudah seperti ini kemudian selanjutnya kita jajarin seperti ini agar kita bisa menyusunnya jadi lipat seperti ini jadi lipat seperti ini ke bawah kemudian kita lipat juga sebelahnya ke atas selanjutnya kita lipat juga bagian satunya jadi lipatannya seperti ini ya maka jadi seperti ini nanti oke selanjutnya lipat juga ke atas ya seperti ini nah jadi inilah hasilnya dan untuk selanjutnya kita lipat lagi jadi disini kita main lipat-lipat aja ya lipat seperti di video dah sekalian ikuti saja lah videonya ya seperti ini ya ya seperti ini ya jangan lupa juga untuk di yang yang satunya juga lipat sama seperti yang sebelumnya sebelumnya dan inilah hasilnya kemudian kita lipat lagi menjadi seperti ini ya satunya lagi dan jangan lupa juga bagian satunya juga kita lipat sama seperti sebelumnya itu oke sudah kemudian kita pelkan seperti ini jadi yang lipatannya ada di luar ya ya seperti itu kemudian kita masukkan seperti ini ke celah-celah lipatan itu dan juga satunya dimasukkan dilipat dan dimasukkan kalau sudah kita balik lagi untuk bagian balikannya seperti ini masukkan masukkan dan masukkan dan inilah hasilnya beginilah penampakan akhirnya jadi ini dari kertas minyak saja guys ya hanya menggunakan kertas minyak sudah bisa menjadi seperti ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati